Baik Pak Fikri, Ibu Hetifah, pimpinan, Bapak-Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati, Pak Sarif, Kepala Perpusnas bersama dengan seluruh jajaran, mohon maaf tadi datang agak terlambat, meskipun dengarnya cuma suruh mencatat nama doang tadi katanya, kepada ini, yang lain-lainnya nggak denger, dan selebihnya setelah itu dibaca 130% nggak pernah denger DKI Jakarta gitu ya. Apalagi Kota Madia, Jakarta Timur gitu ya. Jadi dari tadi panjang ini, berapa ratus halaman ini nggak ada sebut DKI-DKI, nggak apa-apalah. Tapi bukan berarti Pak Sarif, saya dari DKI 1, PDI Perjuangan, tidak memberikan apresiasi kepada perpustakaan nasional yang berhasil 5 kali berturut-turut WTP pada laporannya di 2021, dan juga ini yang menjadi menarik adalah keterbukaan informasi publik termasuk keberhasilan medsosnya. Ini cukup membanggakan sekali, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia dan lain-lain. Ini saya rasa bisa menjadi benchmark bahkan untuk kementerian juga, dan saya memantau terus perkembangan media sosial dari Perpusnas. Dan ini juga terkait dengan apa namanya, dari segala macam pencapaian yang telah dilakukan memberikan pelayanan literasi terutama di era pandemi yang sudah masuki tahun ke-2 ini. Tentunya saya mendorong agar Perpusnas tetap fokus pada upaya peningkatan minat baca dari masyarakat Indonesia yang masih mungkin tertinggal dari negara-negara lain. Dan ini kalau bisa juga kita lihat capaiannya ini apakah yang tadi yang saya sampaikan apresiasi ini berbanding lurus dengan perubahan budaya literasi yang ada di lapangan. Ya apakah kebiasaan membaca masyarakat di tengah disrupsi 4.0 ini memang sudah sangat meningkat. Ini yang mungkin juga harus kita secara kualitatif mengujinya kembali Pak Sarif. Kadang-kadang kita juga jangan sampai menerima penghargaan begitu banyak, tapi sebenarnya real di lapangan itu tidak mudah untuk mengubah minat baca kita. Termasuk ya saya sendiri mendisiplinkan selama 2 tahun terakhir ini kebiasaan membaca bukan hanya koran gitu ya atau bukan hanya media tapi juga buku itu tidak mudah untuk meluangkan waktu dan juga apa namanya mengakses buku-buku baru dan lain sebagainya. Nah ini juga sejalan dengan apa yang tadi disampaikan ya untuk mewujudkan ekosistem digital nasional. Ini big sekali nih ya ketika bicara ekosistem digital nasional ini satu program yang sangat besar dan melibatkan banyak stakeholder. Saya harapkan tenaga pustakawan dan penggiat literasi ini mindset digitalnya harus diubah Pak Sarif. Ya karena biar bagaimanapun untuk mewujudkan ekosistem ini kita membutuhkan satu mindset yang mampu mengelaborasi antara kebutuhan literasi dengan tren digital yang ada saat ini. Pengayaan terhadap mindset digital bagi tenaga-tenaga pustakawan ini harus ditambah porsinya. Mereka harus di challenge untuk bahkan menciptakan program-program proyek-proyek literasi berbasis digital. Saya tahu Pak Sarif ini banyak men challenge pustakawan yang ada di daerah. Kita bicara tentang ini tahun lalu ya di hari ulang tahun ya di Markas Besar Merdeka Selatan dan saya senang ketika ada program-proyek ini tentunya ini kembali lagi pustakawan di daerah kita challenge lagi. Ya saya yakin akan ada proyek-proyek yang menantang buat mereka sehingga mereka tidak ketinggalan dan mereka bisa mengejar. Karena seperti halnya juga mitra kami di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ada program guru penggerak. Saya rasa untuk mendukung transformasi digital perpustakaan dan transformasi ekosistem digital nasional ini harus dimulai dari pustakawan ya Pak Sarif. Ya tentunya ini kami mendukung dan ke depan ya tentunya kita akan melihat kolaborasi-kolaborasi Pak Sarif tentunya bukan hanya di daerah-daerah yang tadi Pak Sarif sebutkan di ibu kota pun ya kan bisa menjadi tempat untuk kita memulai dan juga apa namanya terus apa namanya mengembangkan budaya baca. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.